Intro Saya masih beli dimana enggak? Ya, dialog kita, ah ini bukan dialog sebetulnya yang kita lakukan ini, ini sedang bermain stock web sebetulnya. Nah, tadi saya bidik ya, saya tadi 6 ya? 6 dan saya 3. Oke, berarti saya menang? Iya, dan kita bayar ke bank. Dan koin ini ditaruh ke bank? Iya, oke. Berarti kesempatan pertama, mas untuk pilih dari 4, mau pilih yang pertama yang mana? Oke, saya misalkan ambil akuisisi. Oke, berarti saham ini, kalau saham saya jelaskan sedikit, kalau tadi diambil yang ini, berarti kalau tidak mau digunakan akuisisinya, berarti otomatis langsung jadi saham bagi mas? Jadi aset? Aset. Oke, saya simpan ya? Simpan. Oke, ini saya simpan sebagai aset. Oke, urutan selanjutnya saya, saya misalnya ambil saham tambang. Oke. Saya tidak pakai rumornya. Kalau saya pakai rumornya, maka saya bisa menaikkan 2 poin. Oke. Seperti itu, ini saya simpan. Oke. Oke, silakan selanjutnya. Oh, masih ada itu lagi? Ada lagi, sampai habis. Saya ambil trading fee. Nah, kalau trading fee, jadi kalau misalnya nanti di tengah permainan bingung, ini ada namanya kartu, aneh karena kartu petunjuk. Oke. Nah, kartu petunjuk ini adalah memberitahukan skill-skill apa dan apa kegunaannya. Setiap pemain akan memiliki kartu petunjuk ini? Iya, bagi yang pemula, ini kita akan selalu ada di dalam, kita bisa lihat. Oke, itu kalau trading fee, kalau sini bacaannya gunakan kartu ini untuk langsung menjual satu jenis saham. Betul, jadi ketika ini diambil trading fee, otomatis harus bayar satu koin. Satu koin? Bayar satu koin ke bank. Bayar ke sana, oke. Oke. Sip. Dan dapat pertanyaan, mau dipakai atau tidak? Oke. Kalau mau dipakai, maka kartu itu digunakan dan boleh jual saham yang lain. Oke. Seperti itu. Kalau saya mau gunakan dan jual, misalkan. Oke, kartu trading fee-nya berikan ke saya, ini dibuang. Oke. Dan ditanya, mau jual saham yang mana? Oke, saya belum punya saham nih. Oh ini ya? Oke, saham agrikultur. Oke, saya mau jual ini. Nah, kalau saham agrikultur ini dijual, maka dijual ke bank. Oke. Harganya pada saat ini dalam kondisi lima, maka saya kasih lima koin. Oh, oke, 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 oke. Oke, giliran saya, saya tinggal satu, mau nggak mau, saya ambil. Kalau misalnya saya ambil, maka saya dapat saham konsumer. Oke. Saya taruh. Oke. Selesai. Ini adalah fase pilih, pemilihan, bidding. Sekarang adalah fase jual. Oke. Fase jual adalah, ayo sekarang yang punya saham, ditanya, mau jual atau tidak? Sudah nggak ada saham. Karena saya nggak punya saham. Umpamanya sekarang saya mau jual. Maka saya cuma boleh menjual satu dari satu jenis. Nggak bisa nih, saya punya dua, dua-duanya saya jual, nggak bisa. Saya hanya boleh satu jenis. Jadi kalau saya punya dua saham konsumer, dua warna biru, saya jual sekaligus. Oh, gitu. Saat ini saya coba, contohnya saya jual saham konsumer. Saya jual saham konsumer, maka saya dapat harga konsumer berapa? Lima. Lima. Berarti saya dapat lima. Oke. Saya dapat lima. Oke. Jadi, selesai kan? Ini selesai, maka dibuka kartu ekonominya yang paling atas tadi. Naik, satu, nanti kita naikin sama-sama. Naik lagi. Turun. Oke. Dan merger. Merger. Merger itu dia akan lihat kesebelahnya. Oke. Kalau ini turun berarti ini harusnya keempat? Ini turunnya dua. Oh, turunnya berarti? Jadi kita bedakan bahwa ada tanda panah satu, dua, dan tiga. Oh, oke. Kalau dua berarti turunnya dua. Jadi dari lima turun ke tiga. Oke. Lalu ini naik satu. Ini naik satu. Nah, merger itu lihat sebelahnya. Oke. Jadi ini turun dua juga. Oh, oke. Jadi selesai sudah. Oh, itu satu putaran. Satu putaran. Jadi ini saya ambil, selesai. Nah, jadi sekarang kita mulai lagi dengan membuka empat kartu lagi. Oh, oke. Oke, dan ini ada terdiri dari saham tambang, saham agrikultur. Yang kali ini dibuka. Oh, oke. Dan itu akan putarannya sama seperti tadi? Putar terus sampai habis. Sampai ininya habis juga? Sampai habis. Oh, oke. Nanti selesai dihitung uangnya ada berapa, asetnya dilikuidasi. Oke. Nah, kalau seandainya dalam kondisi sekarang ini kita anggap sudah selesai. Karena putarannya akan sama seperti tadi. Nah, ini terus-menerus lagi. Oke. Oke. Caranya adalah? Siapa yang menang bisa langsung kita lihat? Bisa. Oke. Jadi ini saham tambang saya jual. Saya dapat saham tambang nilainya enam. Maka saya ambil enggak, saya ambil enam, koin enam. Selesai. Selesai kan? Yaudah, tinggal dihitung koinnya berapa. Aset nggak ada. Saya ada 23. Oke, saya ada 13. 13. Berarti saya sebagai pemenangnya untuk saat ini. Karena saya 23. Oke. Ya, nggak aneh kalau misalkan Mas Raine. Karena Mas Raine itu adalah praktisi dan ahli ya di bidang ini. Sementara saya memang ini baru belajar. Iya, betul. Ya, kurang lebih. Intinya adalah memang permainan Stock Lab ini menarik sekali ya. Ini bisa meningkatkan, apa namanya, tingkat literasi, pemahaman masyarakat soal saham dan reksadana tentunya. Seperti tadi tiba-tiba kita contohnya keluar merger. Orang kan kaget. Merger apa tuh? Oke. Tapi ternyata, oh merger itu hanya menggabungkan. Nah, jadi ada hal sederhana yang kita masukkan ke sini agar orang tuh aware. Nggak rumit sebetulnya ya? Nggak. Semuanya tuh, nggak. Istilah itu memang dibuat biar keren gitu. Oke. Karena prinsip dasarnya itu kan sederhana. Oke, oke. Dan ini ternyata kalau menurut, apa namanya, keterangannya ini bisa dimainkan oleh anak yang 12 tahunan. Oh iya, ini anak-anak SMP, SMA ini senang sekali main ini. Oke. Seperti itu. Oke. Mas Ryan, terima kasih banyak Mas sudah bersama kami di Market Corner. Pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.